Kota Padang merupakan salah satu kota tujuan wisata dan investasi di wilayah barat Indonesia. Dan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat, kota Padang terus berkembang di segala bidang. Hal ini jelas meningkatkan peluang dan tantangan dalam pembangunan di kota Padang. Kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, wisata dan lainnya antara pusat kota dan pinggiran kota, pemenuhan standar pelayanan adalah sebagian dari permasalahan umum perkotaan yang juga dihadapi kota Padang. Belum lagi, masalah kemiskinan, sosial dan keamanan, kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan, dan tentunya masih banyak lagi lainnya yang semuanya jelas, membutuhkan perhatian serius dan solusi yang tepat. Dan konsep Smart City adalah jawabannya. Pemerintah kota Padang sudah mengadopsi konsep Smart City dalam roda pemerintahannya. Dan untuk mewujudkan Padang Smart City, pemerintah kota Padang saat ini sedang gencar memaksimalkan beberapa pilar utama dari Padang Smart City. Di antaranya, Smart Economy, Smart Branding, Smart Living, Smart Governance, Smart Society, Smart Environment. Dari keenam pilar tersebut yang menjadi quick wins prioritas utama dalam Padang Smart City adalah penyampaian aspirasi pengaduan, laporan, dan konsultasi berbasis smartphone, yaitu Padang Lapor. Pasar elektronik, yaitu Padang Market. Pemandu wisata berbasis smartphone, yaitu Padang Dalam Genggaman. Mewujudkan Padang Smart City merupakan keharusan bagi pemerintah kota Padang. Karena Padang Smart City sudah menjadi program populer pemerintah kota Padang. Bahkan, pemerintah kota Padang sedang menyusun master plan pengembangan Padang Smart City yang akan menjadi dasar pelaksanaan Padang Smart City. Diharapkan dengan Padang Smart City dapat meminimalisir permasalahan dan mempermudah dan mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan pembangunan kota Padang di semua bidang dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.